Tubuh manusia menyimpan banyak hal yang menakjubkan, mulai dari cara kerja tubuh itu sendiri, hingga deretan fakta lain yang gak jarang membuat kita berdecak kagum. Gak cuma itu aja banyak manusia yang memiliki kemampuan unik dengan anggota tubuhnya. Penasaran kan? Nah, Cuna Wey sudah merangkumnya untuk kamu nih. Makanya, tonton terus videonya sampai habis ya. Tapi, seperti biasa, bagi kamu yang belum subscribe, di tekan dulu dan tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita, guys. Meniup Balon Dengan Telinga Umumnya, kita meniup balon dengan mulut ya, tapi berbeda dengan pria yang memiliki kemampuan unik ini. Pria bernama Chan Pasha dari India ini bisa meniup balon melalui telinganya lho, guys. Kita lihat aja tuh aksinya. Ia menutup hidung dan mulutnya, lalu berkonsentrasi mengeluarkan udara dari telinganya untuk mengisi angin pada balon yang panjangnya 80 cm. Kemampuan unik ini, Pasha temukan saat dirinya masih kecil, guys. Ketika telinganya tersumbat oleh air, ia bisa mengeluarkan air dengan cara yang sama. Setelah berlatih, ia mampu meniup balon yang berukuran 80 cm hanya dalam waktu 3 menit aja. Hayo, kamu bisa juga gak tuh, guys? Mata melotot Orang marah dengan mata melotot udah biasa ya, guys. Tapi kalau remaja yang satu ini, sampai bisa mengeluarkan mata dari kantongnya lho. Hal unik ini dialami oleh seorang remaja asal Pakistan bernama Ahmad Khan. Awalnya, ia merasa jika terdapat gangguan pada matanya setelah mengetahui matanya bisa keluar dengan jarak yang cukup jauh. Tapi setelah beberapa kali mencoba, ia seketika menjadi viral setelah memposting aksi gak biasanya mengeluarkan mata hingga 10 mm, guys. Tuh, lihat aja. Matanya bener-bener seperti akan keluar, kan? Huh, serem juga ya. Angkat benda pakai dagu Mengangkat beban yang berat menggunakan tangan aja udah susah banget ya, Sobat Juna. Apalagi kalau menggunakan dagu. Waduh, mana bisa? Eh, tapi pria yang satu ini bisa lho melakukannya. Seorang ayah bernama Ashley Watskar dari Woodless Fort, West Yorks, mampu mengangkat putrinya yang duduk di kursi menggunakan dagunya tuh. Kita lihat aja, guys. Ashley dapat seimbang mengangkat kursi lengkap dengan anaknya. Gak cuma itu aja, ia juga mampu mengangkat benda-benda lainnya seperti pohon, kursi taman yang berukuran besar. Wah, hebat banget ya. Kalau kamu bisa seperti ayah Ashley gak? Ya. Manusia Es Guys, kalau dalam Marvel, Kapten Amerika mampu bertahan hidup di es, kan? Pria yang satu ini juga bisa lho. Yup, pria asal Belanda bernama Wim Hof ini punya kemampuan untuk bertahan dengan suhu dingin bahkan yang ekstrim sekalipun. Hof memiliki 20 rekor dunia termasuk salah satunya adalah berendam di es hampir selama 1 jam 13 menit. Pria ini juga pernah mendaki gunung Kilimanjaro, bahkan Mount Everest hanya dengan menggunakan celana pendek. Tapi, akibat cedera kaki, ia gagal naik puncak tertinggi dan terdingin di dunia tersebut dengan setengah telanjang. Ternyata, Wim Hof menggunakan teknik khusus untuk bisa bertahan dalam suhu dingin, guys. Kemampuannya didapatkan karena bisa mengontrol diri sendiri. Wim Hof menggunakan meditasi dan yoga untuk melakukan hal-hal ekstrim. Teknik tersebut sebenarnya sudah dipakai orang-orang Tibet dengan nama Teknik Tumong. Wah, kalau kita kedinginan, kayaknya perlu pakai teknik ini ya, guys. Manusia Mahnet Manusia Mahnet bukan hanya ada di cerita komik atau film ya, di dunia nyata juga ada lho. Orang itu bernama Etibar Echuev, pria asal Georgia. Ia bisa membuat puluhan sendok menempel pada tubuhnya. Kita lihat aja tuh, guys. Satu persatu sendok bisa menempel pada dada dan punggungnya tanpa terjatuh. Gak cuma itu aja, tubuhnya yang besar juga membuat dirinya kuat menarik mobil dan menangkap seseorang dengan besi di dunia. Wah, luar biasa banget, bukan? Nah, menurut beberapa ahli, kemungkinan besar tubuh Etibar yang sedikit bulu membuat logam bisa menempel. Gimana nih menurut kamu? Berjalan Terbalik Kelainan yang terjadi pada periang satu ini juga unik banget lho, guys. Gimana enggak? Bayangin aja, ia bisa berjalan dengan cara terbalik. Moses Lanham, laki-laki berusia 57 tahun asal Michigan ini bisa memutarkan lututnya hingga 180 derajat sehingga bisa berjalan dengan posisi kaki terbalik. Sulit dipercaya nih, guys. Tapi lihat aja tuh, ia bisa dengan mudah memutar kakinya kemudian berjalan seperti biasa. Bahkan dengan dia memakai pakaian terbalik, akan tampak seolah-olah punggung merupakan bagian depan dari tubuhnya. Jadi, ternyata guys, awalnya Lanham memiliki kaki yang normal seperti manusia pada umumnya. Tapi saat ia berusia 14 tahun, kelainan itu baru ia dapatkan. Saat itu, ia sedang memancet tali di kelas olahraga dan kemudian terjatuh. Dari insiden tersebut, ia mengira kakinya seperti terkilir. Tapi nggak disangka-sangka. Lanham menjadari bahwa kecelakaan itu justru membuatnya mampu memutar kakinya hingga 180 derajat dan kembali lagi tanpa rasa sakit. Bahkan karena kelainannya ini, ia mendapatkan rekor dunia sebagai orang pertama yang berhasil berjalan dengan tubuh terbalik sejauh 20 meter. Gokil banget ya, guys. Nih guys, itu dia beket-beket unik yang dimiliki oleh beberapa orang. Mana nih yang paling unik dan menjadi favorit kamu? Komen ya di bawah dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.